Kalau hari ini, atau bahkan beberapa hari terakhir, teman-teman lagi ngerasakan gampang emulsian, gampang baper, pengen nangis, pengen marah, seakan situasinya itu intens dan nggak stabil, it's okay. Rasakan saja emulsinya, harganya emulsinya. Hari ini, tanggal 13 November 2023 itu ada New Moon di Scorpio, di mana transit New Moon kali ini mungkin bisa dirasakan antara tanggal 13 dan 14 November 2023, tergantung kamu tinggal di mana. Transit New Moon kali ini bisa kita gunakan sebagai katalis atau sarana untuk membenahi diri. Memperbaiki diri dan mengkonfrontasi segala bentuk luka, trauma, emosi, segala bentuk misteri, atau hal-hal yang sempat kita sembunyikan dari dalam diri. Untuk membantu kita pulih, untuk membantu kita sembuh. Karena Sun lagi ada di 20 degrees Scorpio, Full Moonnya juga ada di 20 degrees Scorpio, Mars juga lagi di 23 degrees Scorpio, opposite dengan Uranus dan Jupiter yang ada di Taurus. Yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya placement atau Sun Zodiac Taurus dan Scorpio saja, tapi semua orang. Perhatikan placement Taurus dan Scorpio di berchart kamu ada di mana. Nah, seperti yang aku bilang tadi, transit kali ini bisa kita gunakan sebagai katalis untuk merombak hidup kita 180 derajat, untuk bertransformasi, tapi kuncinya adalah izinkan diri kita untuk bisa merasakan emosinya dan belajar berserah. Pasti banyak orang merasakan emosinya lagi kobok-kobok, emosinya lagi dikobok-kobok, emosinya lagi gak nyaman, dan tujuan dari keberadaan fungsi emosi yang gak nyaman itu ada untuk membantu kita berkenalan dengan shadow self kita, berkenalan dengan sisi diri bayangan dalam hidup kita. Mungkin akan terkesan gak enak loh, atau bahkan menakutkan, karena Scorpio itu memang energinya death rebirth transformation, dan Scorpio itu ruled by Mars dan Pluto. Mars itu sangat-sangat agresif, sangat-sangat berani, sangat-sangat, ya mungkin bisa-bisa buat orang lagi gampang ledak-ledak, tapi transit ini ada untuk membantu kita mengevaluasi, apa sih yang sebetulnya kita rasa layak kita pertahankan dalam hidup, apa sih yang pengen kita perjuangkan dalam hidup, dan mana yang tidak. Bagaimana cara kita mau mengubah hidup, bagaimana cara kita ingin bertransformasi, keberanian apa yang ingin kita maksimalkan, dengan kekuatan seperti apa yang ingin kita perjuangkan, agar kita bisa membuat perubahan yang signifikan. Mungkin perubahan yang gak banyak orang duga gitu loh, tapi perubahan yang kita tahu, perubahan ini bisa bermanfaat buat kita dalam jangka panjang. It's no longer the time, ini bukan waktunya untuk kita kabur dari luka, atau kabur dari emosi lagi. Belajar untuk bisa lebih lembut lagi pada dirimu dalam periode kali ini, dan ke depannya juga. Spend more time to take care of yourself. Luangkan lebih banyak waktu untuk merawat dirimu sendiri juga. Mungkin bisa saja ada berita atau ada informasi terkait hal-hal yang ada kaitannya dengan perang, atau ada kaitan dengan konflik, ada kaitan dengan argumen, ada kaitan dengan ribut, keributan, ada kaitan dengan tanah, gesekan, ego, keuangan, pangan juga bisa. Tapi, seperti yang saya sudah bilang tadi, scorpionic energy atau energi yang dibawa dari new moon ini itu bukan suatu hal yang negatif. Karena sama seperti setiap new moon, sebetulnya ada untuk membantu kita membuka lembaran baru dalam hidup, dan menentukan apa yang mau kita usahakan, apa yang mau kita manifestasikan dan kembangkan, serta capai. Ini adalah waktu yang baik untuk kita sebetulnya melepaskan segala hal yang lama, meninggalkan situasi yang lama. Lingkungan, hubungan, orang-orang yang beracun, ketakutan, kebiasaan lama, supaya kita bisa menyambut hidup baru. Ibaratnya, sama seperti ulat yang perlu masuk ke pompong dulu sebelum menjadi kupu-kupu, sekarang kita adalah ulat yang tahu kita perlu masuk ke pompong, agar kita bisa berubah menjadi kupu-kupu. Nah, gunakan transit yang ada ini untuk kamu belajar menyelam dan berkenalan ke dalam dirimu semaksimal mungkin. Cari tahu, apa sih luka atau trauma yang mungkin masih perlu kamu sembuhkan? Apa luka atau trauma dan ketakutan yang mungkin masih mengganggu kamu dalam cara apapun? Apa luka atau trauma yang sebetulnya hanya jadi batu sandungan buat kamu? Well, aku rasa ini semua singkat memang untuk video kali ini, tapi aku sangat berharap apa yang bisa aku bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun. Please, harga emosi kamu, jangan takut untuk merasakan emosi. Kalau mau nangis, nangis saja. Aku juga journaling dan nangis-nangis kok hari ini. Aku rekam ini di tanggal 12 November 2023, sampai puas. Tujuannya apa? Untuk kamu bisa melepaskan emosi, bukan mendam emosi. Dan cari tahu, how do my pain serve me? How could my pain teach me? Apa yang sebetulnya bisa diajarkan oleh emosiku, pikiranku, perasaanku, ketakutanku? Dan apa yang harus aku ubah agar aku bisa memperjuangkan kehidupan lebih baik lagi? It's actually a great time for manifesting sih, menurutku. Ini waktu yang baik untuk manifesting, terutama kalau kalian memang sudah mengharapkan awal baru, kehidupan yang lebih membahagiakan, lingkungan yang lebih sehat, kehidupan yang berubah 180 derajat. Tapi ya, untuk kamu bisa berubah itu, kamu harus berani. Berani menghadapi ketakutan kamu, dan berani melepaskan apapun bayang-bayang terima selalu yang cuma jadi batu sandungan buat kamu. Dan aku perlu ingatkan ke teman-teman, kalau ini tetap adalah general reading ya. Dampak masing-masing ke tiap orang itu beda-beda, karena beri chart tiap orang pasti beda-beda. Kita perlu lihat di beri chart kamu, Scorpionya ada di Houses keberapa, Rising Sign kamu apa, lalu placement Scorpionya ada di mana, dan dampak-dampak lain, dan masih yang pengaruhnya itu bisa ada Chiron, yang lagi di True Grading juga, di Aries, Lalu Uranus, Neptune juga masih retrograding, Jupiter, dan ya, banyak aspek yang bisa mengaruhi dampak tanah ini kebercayaan tiap orang. Tapi lagi-lagi aku mau ingatkan, harga emosimu, jangan kabur dari emosimu, izinkan emosi dan perasaanmu yang mungkin terasa kurang nyaman akhir-akhir ini, bisa menjadi guidance, bisa menjadi panduan, bisa menjadi lentera untukmu memperbaiki hidup, dan lebih memahami kebutuhan serta keinginanmu sendiri dalam jangka panjang. This to show pass, ini akan berlalu. Dan aku yakin ketika ini berlalu, kita akan jadi lebih kuat. Anyways, kalau di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultas secara personal atau personal reading, entah itu melalui birth chart, tarot reading, atau astrologi chart apapun, segala informasi terkait personal reading ada di link yang aku cantumkan, di profile Instagramnya Delusion Bristice, profile TikToknya Delusion Bristice, dan di bawah ini, di kolom deskripsi di bawah ini. Anyways, ya, sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. I'll see you guys when I see you. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.